Hai guys, Assalamualaikum Jadi kali ini aku mau bikin tutorial Pake produk-produk terbaru dari Pixi Beberapa waktu lalu aku dateng ke acara Pixi Jadi Pixi tuh lagi rebranding Jadi ada beberapa hal baru yang bisa kita liat di Pixi Salah satunya adalah logo Pixi sendiri Kayak gini sekarang logonya Tagline, dia sekarang tagline-nya baru My Beauty, My Energy Udah gitu dia juga packaging-nya baru Packaging-packagingnya Pixi ini menurut aku Yang baru ini lebih terkesan, lebih elegan Lebih modern, lebih chic Pokoknya lebih cantik dan lebih simple aja Aku lebih suka yang ini Dan aku juga nyobain seat mask-nya Pixi Kayak gini hasil akhirnya Selain itu aku juga nge-recreate makeup look-nya Hiro Odagiri waktu di acara Pixi kemarin Hiro Odagiri tuh adalah makeup artis dari Jepang Dia nge-hits di Jepang gitu lah Jadi dia nge-share teknik makeup-nya dia Yang lagi trend di Jepang Kayak begini hasil akhirnya Kalau kamu pengen tau gimana produk-produknya Pixi yang terbaru Dan kalau kamu penasaran gimana caranya Aku nge-recreate makeup look-nya Hiro Odagiri Keep on watching Sebelum mulai makeup-nya aku mau pake ini dulu Pixi White Aqua Ini masker bambu untuk menembapkan kulit Jadi kulit tuh bisa terasa lebih halus dan lebih lembut Terus dilengkapi dengan Hydra Active yang melembapkan, menyegarkan, dan mengurangi tanda-tanda kulit lelah Seperti kulit kusam dan kering Terus ada Natural Whitening Extract dari Yambi Terus katanya masker bambu ini lembaranya terbuat dari bambu alami Ini katanya serum ini juga ada vitamin C, collagen, dan lactic acid-nya Aku tunggu 15 menit dulu ya Jadi Pixi tuh punya 4 produk baru untuk base makeup Yang pertama ini ada BB Cream, terus ada Concealing Base, Lose Powder, sama Tue Cake Hubung si BB Cream-nya ini terlalu putih di kulit aku Jadi aku memutuskan untuk pake si Concealing Base-nya ini sebagai foundation secara keseluruhan Dan si BB Cream-nya ini jadi buat highlight Emang sih si Concealing Base-nya Pixi ini bisa dijadikan sebagai foundation juga Packagenya segini, imut-imut, dan gampang banget dibawa kemana-mana Di bawahnya ada roll buat ngeluarin produknya Teksturnya tuh creamy tapi padat gitu Kayak foundation cream yang ada di jar, nah mirip-mirip Cuma dia bentuknya kayak roll kayak gini Coverage-nya menurut aku medium to full Dia gak langsung sekali kita pake gitu gak langsung nutup Tapi bisa kita build sesuai dengan kebutuhan kita Nah biasanya tuh aku sukanya naro Pakainya tuh ditol-tol-tol terus taro di tempat-tempat yang aku butuh Kayak disini Sebetulnya ini bukan bekas jerawat Ini tuh kayak bekas aku masak Terus cicipratan minyak sampe kesini Ini dia bekasnya Tapi kalo misalnya aku pengen nutupin ini Atau nutupin bekas jerawat Segala sesuatu yang pengen aku tutupin tuh Agak lama kalo aku toto-totoin kayak gini Ini agak lama, masih keliatan Jadi padahal tuh langsung aku geser gini aja Nah ini mau aku langsung pakein aja Aku mau ratain pake sponge Untuk satu layer ini doang Menurut aku belum cover ya Belum terlalu meng-cover Jadi aku mau tambahin di tempat-tempat yang kira-kira Butuh untuk di-cover lagi Contohnya disini Di jago yang aku bilang tadi bekas kecipratan minyak Sama di under eye tentunya Aku mau pake Pixi BB Cream yang baru ini Untuk di tempat-tempat highlight Ada 4 beauty benefits ya Yang pertama whitening Formula 2-way whitening Yang bisa bikin muka keliatan lebih cerah Terus ada protecting Ada SPF13, PA++++ Ada moisturizing agentnya juga Dan ada fit blend powder yang membuat formula ini Nyatu di kulit dengan sempurna Si gini dulu aja Menurut aku sih ini produknya Pixi Termasuk yang ringan dipakenya Dan gampang di-blend Kalo si BB Creamnya itu tadi Finishnya satin Kalo di kulit aku Tapi kalo misalnya si concealing base-nya itu matte Kalo misalnya kamu tau Aku tuh kan gak cukur alis ya Jadi aku pengen tau Apakah si Pixi Concealing Base ini Bisa untuk nutupin Bulu-bulu alis aku Tentunya kalo udah aku kasih lem ya Terus alisnya Lalu aku tap pake ini Kayak bedaknya Pixi Menurut aku ya Ini gak terlalu bisa nutupin Alis kayak biasa yang aku pake Aku mau set ini pake Pixi Yang loose powder Aku tuh suka ini Karena Aku suka packagingnya Karena dia tuh ada tutupnya lagi kayak gini Jadi Gak bakalan tumpah-tumpah Terus aku mau ngerjain eyeshadow Aku pake yang shadenya itu Apa ini ya Natural Beak Aku mau pake eyeshadow Aku mau pake eyeshadow-nya Pixi Dia ada 3 warna kayak gini Ini aku mau ambil Pixi Highlight and Shading Ini pernah aku review di blog Nanti aku tulis linknya Aku mau pake si contour and highlight-nya ini Jadi warna transisinya dulu Yang eyeliner pencil-nya Pixi Yang warna hitam Ini mau aku taro di Jadi base eyeshadow-nya gitu Terus aku mau kasih eyeshadow-nya Pixi Yang warna hijau Yang ini Dia pigmented ternyata Cukup pigmented sih menurut aku Aku bilang pake yang ini Terus bagian bawah matanya juga Aku mau kasihin Pixi Eyeliner yang warna hitam ini Mau aku smudge pake yang hijau ini lagi Dia pigmentasinya bagus Fallout-nya juga Nggak ganggu lama Ada fallout-nya Tapi Nggak parah gitu Terus mau aku kasih warna coklat yang dari Shading and Highlighting-nya Pixi Di bawahnya Buat nge-blend-nya aja gitu Eyeliner-nya Pixi tadi Juga mau aku buat tight lining Di bagian inner color-nya Mau kasih yang warna kuning ini Aku mau hapus baking-nya dulu Aku punya mascara ini dari Pixi Ini yang Lash Fantasy Mascara Dia ada dua gini Pake yang base-nya dulu Mau contour muka aku Pake si Pixi Shading and Highlighting ini Terus lipstick-nya aku punya Pixi Matte In Love Mungkin aku mau pake yang soft nude aja Terus suka banget sama si Pixi Matte In Love nih Karena dia emang hasilnya matte Tapi dia nggak Apa ya Bikin biru aku kering Terus aku terakhir mau pake Tway cake-nya Pixi Cuma pake brush aja dilewatin Aku mau set ini pake Pixi Aqua Beauty Protecting Mist Nah ini hasilnya Produknya juga udah aku benerin Karena aku mau coba untuk nge-create makeup look-nya Hiro Da Giri Makeupnya super-super tipis Tapi bagus gitu hasilnya Ini aku udah pake moisturizer Jadi model yang dipake sama Hiro Da Giri waktu itu Udah pake moisturizer juga Sekarang dia lanjut ke foundation Di sini dipake itu adalah Powder Foundation Yaitu adalah Tway Cake-nya Pixi yang baru Yang ini Pake Duo Fiber Brush Aku mau pake Stippling Brush-nya Real Technique Udah kayak gitu Dia pake concealer Itu adalah Concealing base-nya Pixi Di daerah-daerah yang bermasalah aja Kayak misalnya Bekas gerawat Kalo aku disini kasusnya nih bekas kena minyak kemarin Udah dia udah mau ilang sih Cuma pasti ada aja Udah gitu lanjut ke alis Dia pake pensil alisnya Pixi Cuma karena kebetulan aku gak punya pensil alisnya Pixi Jadi aku pake pensil alis yang lain Bener-bener cuma diarsir Diputin bentuk asli alis Dibingkai Lanjut ke eyeshadow Eyeshadow yang dipake itu cuma dua Menurut dia Warna yang paling cocok sama warna kulit orang Indonesia Itu adalah warna beige dan apriquat Jadi kali ini aku mau pake dua warna ini Brush-nya dipake Hiroda Giri Ada dua untuk eyeshadow Yang pertama untuk nge-pack eyeshadownya Dan yang kedua buat nge-blend eyeshadownya Kali ini aku mau pake Brush eyeshadow aku yang dua gini Yang buat nge-pack sama yang buat nge-blend Aku mau pake yang warna ini Yang warna champagne-champagne beige ini Ke seluruh kelopak mataku Jangan lupa abis di-tap gini Di-tap ke tangan dulu Baru dipake Terus aku ambil warna yang Yang ini buat nge-blend Bagian bawah matanya juga mau kasih warna yang sama Warna yang beige ini Atau warna yang ini Terus lanjut ke eyeliner Eyeliner yang dipake itu di tiga per empat luar mata aja Dan sampai dalam Disitu blush on Berhubung aku gak punya blush onnya Pixi Jadi kita pake blush on yang ada aja Terus untuk aplikasi highlight Aku mau pake yang disini aja Ini tuh naruhnya di bagian terendah Di bagian rendah muka kayak disini Sini Terus mascara Mascara pake Pixi ini Sama pake base coatnya dulu Udah gitu Mascaranya dipisah-pisahin Pake Spoolie kalo aku Tapi kalo Hiroda Giri tuh setau aku Dia bilang pake Pinset Sini Ingat aku juga Hiroda Giri gak pake bulu mata palsu Lipstik yang nude Aku pake lipstick yang tadi Yang soft nude Pixi Yang matte in love Lipstik aku Hiroda Giri juga gak contour muka Yang aku tangkap kayak begini Makeup look yang dibikin sama Hiroda Giri Kalo aku perhatiin Waktu acaranya sih Seperti itu Gak ada contour Dia cuma pake highlighting Lalu tipis Dan bisa banget dipake buat sehari-hari Aku gak tau Apa aku berhasil Atau enggak Untuk nge-recreate Makeup tekniknya Hiroda Giri Tapi aku coba yang terbaik Overall aku suka Sama produk-produknya Pixi Emang dia tuh gak yang langsung Nutup 100% Masih harus di layer-layer gitu Baru bisa kita dapetin Coverage yang kita mau Tapi ini ringan Untuk dipake sehari-hari Dan aku terutama Suka banget Sama packaging Pixi yang baru Dia terkesan lebih elegan Aku udah review Semua produk Pixi yang baru Di blog aku Nanti kalo kamu penasaran Kayak gimana detailnya Aku taruh linknya di bawah Sekitu dulu buat hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Thank you so much for watching Jangan lupa di like Dan di subscribe Youtube channel aku See you on my next video Bye Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax